Ada kabar gembira nih, buat kalian yang nungguin vaksin Nusantara kapan bisa digunakan. Walaupun belum melewati uji klinis tahap ketiga, tapi sekarang vaksin Nusantara sudah boleh diakses oleh Kemenkes lho. Menurut update berita dari media pikiran rakyat, warga negara Indonesia yang berminat menggunakan vaksin Nusantara sudah bisa mengaksesnya. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19, Ibu Siti Nadria Tirmizi, untuk warga yang ingin menggunakan vaksin Nusantara tentunya harus menerima sejumlah syarat. Sebelum disuntikkan ketubuh penerima vaksin, warga harus memahami dulu segala resiko dan efek samping yang bisa ditimbulkan oleh vaksin Nusantara ini. Sebagai informasi, vaksin Nusantara ini menggunakan metode yang sangat berbeda dengan vaksin pada umumnya. Vaksin umum atau vaksin konvensional menggunakan virus yang dilemahkan atau dimatikan, atau menggunakan adenovirus untuk disuntikkan ketubuh si penerima vaksin. Setelah disuntikkan, harapannya virus atau adenovirus tadi bisa merangsang tubuh untuk membentuk antibodi melawan virus COVID yang sesungguhnya. Sedangkan untuk vaksin Nusantara ini berbeda. Vaksin Nusantara tidak menggunakan virus yang dilemahkan atau dimatikan, ataupun menggunakan adenovirus yang disuntikkan ke dalam tubuh. Tapi, vaksin Nusantara menggunakan metode imunoterapi menggunakan sel dendritik. Jadi, darah kita nanti akan diambil sedikit untuk dipisahkan sel dendritiknya di laboratorium. Setelah itu, sel dendritik ini dikenalkan dengan virus COVID di sebuah wadah khusus. Sel dendritik yang sudah menyimpan memori tentang karakteristik virus COVID yang harus dilawan ini, kemudian disuntikkan kembali ke dalam tubuh. Sel dendritik ini nantinya akan mengajari sel-sel dendritik lainnya dan merangsang antibodi dan daya proteksi terhadap virus COVID yang memasuki tubuh. Metode imunoterapi menggunakan sel dendritik ini awalnya digunakan untuk terapi pengobatan kanker. Namun, dengan teknologi yang diriset oleh Dr. Terawan yang bekerja sama dengan perusahaan biomedis Amerika Serikat, Aivita, terapi sel dendritik ini akhirnya bisa digunakan untuk melawan virus COVID-19. Meskipun sempat menuai kontroversi karena Bepom menolak uji klinis vaksin Nusantara, nyatanya beberapa orang penting di Indonesia justru melakukan suntik vaksin Nusantara loh, ketimbang memilih vaksin-vaksin lain. Beberapa orang yang memilih vaksin Nusantara, diantaranya ada Ibu Siti Fadila Supari, mantan menkes era Presiden SBY, Kepala Staff Kepresidenan Jenderal Muldoko, Anang Hermansyah dan Ashanti, beberapa relawan yang dikomandani Dahlan Iskar, dan anggota DPR Adia Napi Tupulu. Dan dari orang-orang yang disuntik ini, tidak menunjukkan adanya kipi berat dan merasa lebih sehat setelah divaksin. Dan tentu saja, vaksin Nusantara ini aman bagi orang dengan komorbit. Meskipun demikian, belum ada kejelasan dari pemerintah di mana kita bisa mengakses vaksin Nusantara ini. Mudah-mudahan, vaksin Nusantara bisa segera tersedia di rumah sakit dan di puskesmas-puskesmas terdekat di kota kamu.